Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin puding brownies ini dia hasil akhirnya, kalau dipotong dia tuh lembut banget, rasanya enak banget, nyoklat tapi gak enak mau tau gimana cara buatnya? tonton sampai selesai ya, sebelumnya klik dulu tombol subscribe-nya, bagi yang belum subscribe, yuk kita mulai bikin langsung aja kita mulai, kita siapkan dulu cairannya, ini saya mengkombinasikan susu dan creamer jadi separohnya, saya gunakan creamer yang dilarutkan dengan air, diaduk rata diaduk aja sekedar rata, karena nanti kan kita mau blender lagi ya, jadi gak masalah kemudian dituang ke wadah, nah separohnya lagi, saya pakai susu cair, ini juga susu cair putih kalau ada susu cair coklat, boleh pakai aja susu cair coklat, karena saya gak ada saya pakai susu cair putih, nanti mau saya tambahkan pasta coklat aja sedikit nah ini saya tambahkan pasta coklat, saya menambahkannya dua kali seperti ini, kurang lebih satu sendok teh diaduk sampai coklat, tapi gak terlalu coklat, juga gak apa-apa nanti kan kebantu sama bubuk coklat dan disisi ya diaduk aja, disisihkan dulu kemudian kita siapkan blender, ini roti, roti tawar biasa yang diiris bagian pinggirannya disisihkan, lalu kita blender bersama cairan susu tadi dan creamer campurkan aja, terus tambahkan juga gula pasirnya, kemudian tambahkan juga bubuk coklatnya lalu tambahkan juga, ini adalah bubuk agar-agar yang rasa plain, yang gak ada warnanya ya, gak ada rasanya yang seperti ini, kemudian saya juga menambahkan sedikit bubuk nutrijel, sedikit aja yang plain juga kemudian ini adalah vanilla incense atau vanilla cair, atau mau pakai vanilla bubuk juga boleh ini satu sendok teh, tapi saya gak penuh lalu ditutup, kemudian di blend sampai halus buat puding brownies dengan menggunakan separuh cairan creamer itu jauh lebih enak menurut saya karena dengan memakai sepenuhnya susu itu bisa dia bikin, kalau saya ya secara pribadi kurang suka dengan susu jadi kayak enak gitu, nah kalau yang penyuka susu mungkin gak masalah kemudian tuang ke panci saucepan atau wajan di atas api dimasak sampai dia hangat sambil diaduk-aduk ya, jangan sampai nanti dia menggumpal di bagian bawahnya karena ini prosesnya cepat sekali kemudian setelah hangat baru dimasukkan di sisinya atau coklat blok ya lalu diaduk lagi sampai dia larut dan rata dalam cairan adonan puding ini setelah sempurna larut di sisinya kita mau campurin sedikit cairan pudingnya ke dua buah kuning telurnya diaduk rata dulu sampai rata banget setelah rata kemudian tuang lagi lalu aduk cepat sampai rata jangan sampai ada menggumpal-menggumpal di bagian bawahnya setelah mendidih sedikit baru matikan apinya siapa sih yang suka banget makan brownies dan puding? pulih dong di kolom komentar nah dengan sajian puding brownies ini kalian bisa nikmatin dua sajian sekaligus terus makan puding juga makan browniesnya nah tentunya makan brownies dengan tekstur puding itu kan menciptakan sensasi tersendiri ya karena puding brownies ini dikenal punya tekstur yang lebih padat dibanding puding pada umumnya nah tekstur padat inilah yang membuatnya jadi mirip seperti kue brownies kemudian sudah selesai nih sudah diangkat dari api kita saring ya loyangnya jangan lupa dibasahin dulu biar dia nanti gak terlalu lengket selesai disaring nanti biarkan dulu suhu ruang sampai dia adem baru masukin kulkas jangan hangat-hangat masuk kulkas nanti kulkasnya cepat rusak lagi nah rasa dari puding brownies ini enak banget padet enak legit nyoklat banget dari paduan coklat bubuk dan di sisi tadi jadi wajib coba di rumah nih bikinnya juga gampang hasilnya banyak dan enak tinggal tunggu adem kemudian masukin kulkas baru deh bisa kita potong-potong dan nikmati puding brownies sebentar lagi selesai ini dia setelah keluar dari kulkas dan saya keluarkan dari loyang caranya ngeluarin dari loyang sih gampang cuma tinggal disisir bagian pinggirnya aja karena biasanya dia lengket di pinggirannya doang tapi bawahnya enggak terus tinggal balikin di atas piring udah deh ditaburin coklat bubuk ini bakal pahit apa enggak enggak sama sekali karena kan ini pudingnya manis jadi pas banget dikombinasiin sama topping coklat bubuk kayak gini atau mau topping lainnya kesukaan kalian silahkan aja ya pasti cocok dan pasti enak dicoba ya di rumah resep puding brownies ini pasti suka dan bikinnya pun mudah ya hasilnya dapat banyak ini dapat seloyang panjang bisa dinikmati sekeluarga puas deh makan puding brownies daripada kita beli di toko-toko kue bakalan mahal banget loh harganya silahkan tulis di komentar yang suka banget bikin kreasi brownies siapa tahu kapan-kapan bisa kita coba bikin disini terima kasih yang sudah nonton sampai selesai jangan lupa juga untuk subscribe like comment dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya thank you for watching see you next time bye bye